kali ini saya akan memberikan tutorial cara membaca tahun pada aki nah kebanyakan pada motor injeksi kan harus ganti aki ya dan ada sebagian teman-teman itu membeli aki bekas nah untuk membeli aki bekas ini wajib tahu tahun produksinya ya karena kalau tahun tua cerpisan paling lama itu kuat 9 bulan itu sudah bagus sekali kalau bukan cerpisan biasanya tergantung tahun ya misalnya tahun produksinya ini ya disini misalnya sekarang ini tahun 2022 nah kalau produksinya tahun 2019 itu berarti masih kuat dipakai sekitar 1 atau 2 tahun ya karena aki ini 5 tahun pasti rusak kita hitung 2019 ya 2020 21 22 23 24 ya 19 2020 21 22 23 24 berarti masih ada 2 tahun itu paling lama namun kadang 2024 ini sudah rusak maka dari itu teman-teman wajib tahu membeli aki ini aki di toko ataupun aki bekas wajib tahu tahun produksinya karena jika tahun ini sudah tua tentunya akan rugi ya perhitungannya seperti ini saja teman-teman membeli aki bekas seharga 100 ribu ya ini bodinya misalnya masih bagus bodinya masih bagus 50 ribu namun tahunnya sudah terpakai 4 tahun nah disitu akan rugi teman-teman misalnya harganya 70 atau 100 ribu ya akan cuma akan terpakai 1 tahun kemudian rusak kalau dibandingkan beli baru seharga 200 ribuan ya kurang lebih tergantung daerah masing-masing ini bisa dipakai selama 4 atau 5 tahun jadi akan 200 ribu kepakai 5 tahun atau 50 ribu misalnya kepakai cuma 9 bulan atau 1 tahun nah disitu akan rugi teman-teman karena aki itu ada umurnya umur pakainya jadi harus tahu membaca tahun pembuatan produksinya oke disini langsung saya akan sebutkan cara membacanya ya untuk aki GS untuk aki yuasa beda pembacaannya nah disebelah sini ada angka ini nah ini 4 ini 4 ini yang menunjukkan tahun produksinya disini 2 angka di depan ini adalah 17 ini tanggal pembuatannya 3 adalah bulan ketiga dan 7 adalah tahunnya ini berarti 7 ini 2017 ya wajar ya akhirnya sudah butut begini 2017 berarti sudah berumur sekitar 18, 19, 20, 21, 22, 25 tahun ya 5 tahun ini sudah rusak 5 tahun lebih sudah rusak kalau untuk aki GS aki GS pembacaannya seperti ini maupun yang kering ataupun yang basah sama jadi 4 digit saya ulangi 17 disini adalah ini 1 dan 7 ini adalah tanggal pembuatan 3 adalah bulan dan 7 adalah tahunnya yang ini belakang ini C adalah kode SIPnya ya SIP C nah 6 ini 6 ini saya kurang paham ya K ini Karawang berarti pabriknya ada di Karawang kemudian untuk aki Yuasa aki Yuasa berbeda cara membacanya untuk aki Yuasa ini ini masih hidup ya ini aki nya ya sudah bentuknya seperti ini ada sedikit bocor karena memang aki sudah tua oke akan kita baca bersama-sama ini 02 ini adalah tanggal pembuatan 05 adalah bulan dan 19 adalah tahunnya nah jadi lebih mudah membaca Yuasa ya akhirnya tahunnya ini tahun 2019 saya ulangi 02 adalah tanggal 05 adalah bulan bulan 5 dan 19 adalah tahun 2019 nah ini aki ini masih hidup karena baru terpakai sekitar 3 atau 4 tahun ya kita hitung 2019 bulan 5 berarti 2020 2021 2022 baru 3 tahun ya kemungkinan bisa terpakai 5 atau 4 tahun tergantung seringnya memakai motor ini oke jadi seperti itu teman-teman membaca tahun pembuatan tahun produksi pada aki agar ketika teman-teman membeli aki bekas tidak terpaku dengan warna bodinya ini bodinya masih bagus copotan ya bilangnya gitu biasanya kalau iklan-iklan di facebook di grup facebook ini copotan baru dipakai setahun kalau kita tidak jeli melihat tahunnya kita akan tertipu dihargai misalnya 120 atau masih bagus ya 100 ribu namun baru dipakai setahun sudah rusak karena tahun pembuatannya tahun sudah lama oke teman-teman sampai sini semoga paham semua ya cara membaca tahun aki dan kenapa harus tahu kode produksinya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati